Sudara, Indonesia bikin undang-undang Namanya Omnibus Law Undang-undang apa? Omnibus Law Niatnya sih bagus, katanya, katanya Untuk mempermudah dan memperlancar dunia usaha, katanya Untuk meringkaskan lebih dari 70 undang-undang Dalam satu undang-undang saja, katanya Lalu bagaimana sikap kita? Ya, kalau untuk kebaikan sih, ya gak ada masalah Cuman yang jadi masalah, sudara Ini undang-undang prosesnya lucu Dari 800 halaman, jadi 900-an Dari 900 naik jadi seribuan Dari seribu turun lagi jadi 812 Dari 812 naik lagi jadi seribu sekian Ini lagi bikin undang-undang Apalagi bikin kuitansi warung kopi Betul Betul Yang namanya bikin undang-undang, sudara Ini saya mau kasih tau nih, masyarakat mesti paham nih semua nih Yang namanya undang-undang Sebelum dibuat, sebelum disidangkan, sudara DPR itu harus undang-undang tokoh masyarakat Dari semua elemen, sudara Undang-undang ulamaknya Loh, kenapa ulamak mesti diundang? Karena dalam undang-undang omnibus law Ada hal-hal yang menyangkut agama Undang juga, sudara Ormas-ormasnya, sudara Undang juga pengusahanya Undang juga buruhnya Undang juga mahasiswanya Ajak dulu dialog Tidak boleh, menangsung bikin undang-undang, sudara Karena DPR itu wakil rakyat Bukan wakil partai Betul Betul Ada nenek-nenek Ngomongnya salah melulu Sudara Sampai presiden aja Dibilang petugas partai Yeee Orang kalau sudah jadi presiden Sudara Itu kepala negara Buat semua rakyat Indonesia Bukan petugas Kalau mau jadi petugas partai Lu berhenti jadi presiden Ngerti? Lanjut lagi Jadi kalau semua tokoh sudah dipanggil Baru mereka rumuskan Mereka tampung masukan-masukan Itu yang pertama Yang kedua Itu dibahas dulu di balek Badan legislasi DPR, sudara Tidak langsung dibawa ke paripurna Fraksi-fraksi ikut membahas Utusan-utusan partai ikut membahas Puncaknya nanti Di paripurna Nah di paripurna ini menarik Seluruh anggota dewan Yang berjumlah ratusan orang 500 orang lebih, sudara Itu harus baca Kalimat per kalimat Kata per kata Huruf per huruf Dan disahkannya pun Per pasal dulu Baca satu pasal satu Ayat satu dibacain Bagaimana semua anggota setuju? Setuju Pasal satu setuju Kemudian pasal dua Dan seterusnya Makanya selama ini Undang-undang Tidak pernah tebal Paling-paling 10 halaman 15 halaman Supaya apa? Supaya gampang dibaca Gampang dikaji Gampang dikoreksi Tau-tau sekarang dibikin Seribu halaman Tidak apa-apa Tapi lu baca Mau mulut bubusah lagi lu baca Nah kalau lu gak baca Main ketok palu Disahkan Sudara Ini kan namanya ngawur Baca 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 Ada yang jawab Habib Kalau dibaca Seribu halaman Bisa berhari-hari Baru selesai Yang suruh buat seribu halaman Siapa? Goblok Betul? Lu mau bikin seribu halaman Boleh Boleh Tapi baca 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 Mau tuh mata Ampe belekan Lagi lu baca Betul? Lu kenapa? Ini undang-undang Kalau sudah diketok palu Kita semua ini wajib Untuk mematuhinya Sudara Gak boleh sembarangan Eh ketua PDPR Ditanya Bagaimana ibu? Apa ibu sudah baca semua? Jawabnya Ya sudah baca secara acak Yee Ketua DPRnya Sudara Kelasnya Seperti ini Tidak mau baca tuntas Itu undang-undang Kalau kau tidak baca tuntas Tidak boleh Kau ketok palu Untuk besakannya Betul? Takbir Sekarang saya mau tanya Bikin undang-undang Gak pakai baca Ketok palu Punya ahlak gak? Punya ahlak gak? Punya ahlak gak? Gak punya ahlak Sudara Jadi sekarang ini Kita sedang krisis Ahlak Tidak baik Tidak aku DitakAsk wieder